selamat menikmati yang kedua kita akan membedakan tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan dan apa yang menjadi tanggung jawab dari para auditor untuk mengaudit atau memverifikasi laporan keuangan tersebut yang ketiga akan kita bahas mengenai apa tanggung jawab auditor untuk mengungkapkan kesalahan-kesalahan atau salah saja yang material baik itu disebabkan oleh fraud maupun oleh error yang keempat akan kita coba diskusikan juga bersama kebutuhan untuk menjaga atau menerapkan skeptisme profesional saat para auditor melaksanakan sebuah audit kemudian yang kelima menjelaskan mengenai masalah apa yang menjadi elemen-elemen kunci atau unsur-unsur utama dalam sebuah proses pemberian judgment secara profesional yang efektif yang keenam adalah mengidentifikasi keuntungan dari pendekatan siklus untuk membagi pelaksanaan audit ke dalam segmen-segmen tertentu kemudian menjelaskan mengenai mengapa auditor perlu mendapatkan assurance baik dari sisi transaksi yang diperiksa maupun saldo akhir dan termasuk penyajian dan pengungkapan yang dilaksanakan oleh manajemen selanjutnya kita akan juga mempelajari contoh dan juga masing-masing karakteristik dari asersi manajemen tentang sebuah laporan keuangan kemudian kita akan coba menghubungkan transaksi-transaksi dengan audit objektif serta menghubungkan tujuan audit tersebut dengan asersi manajemen pada masing-masing kelas transaksi atau golongan transaksi kemudian kita akan coba juga menghubungkan tujuan audit terkait saldo kepada asersi manajemen dan terakhir adalah akan coba dijelaskan hubungan antara tujuan audit dengan proses pengumpulan bukti audit atau audit evidence saya mengatakan kembali tujuan dari sebuah audit laporan keuangan adalah tujuan dari sebuah audit laporan keuangan sekali lagi adalah untuk menyediakan kepada para user atau kepada para pengguna laporan keuangan sebuah opini atau sebuah pernyataan dari auditor atas sebuah laporan keuangan apakah laporan keuangan tersebut telah disajikan secara wajar dalam hal-hal yang material dan telah sesuai dengan applicable financial accounting framework atau kerangka laporan keuangan yang diterapkan pada satu jurisdiksi tertentu dengan harapan dengan adanya opini auditor ini akan meningkatkan tingkat kepercayaan user study atau para pengguna laporan keuangan tadi terhadap laporan keuangan yang telah diperiksa jadi sekali lagi fungsi atau tujuan dari sebuah audit khususnya audit laporan keuangan ini adalah agar para auditor bisa menyajikan sebuah opini audit bagi para pengguna atau para user tadi secara umum ini adalah tahapan untuk mengembangkan sebuah audit objektif atau tujuan audit yang pertama adalah auditor harus memahami apa yang menjadi tujuan sebuah audit dan apa yang menjadi tanggung jawab baik yang dimiliki manajemen maupun yang dimiliki oleh auditor berkenaan dengan pelaksanaan audit yang kedua tahapannya adalah membagi laporan keuangan yang diperiksa ke dalam siklus-siklus atau bagian-bagian atau segmen-segmen sehingga pembagian tersebut akan memudahkan tahapan pelaksanaan audit yang ketiga auditor harus mengetahui harus memahami apa yang dimaksud dengan asersi manajemen tentang sebuah laporan keuangan nanti mohon memberikan perhatian kepada istilah asersi manajemen ini teman-teman karena pada proses atau pembelajaran kita selanjutnya kita akan sering menggunakan dan terkait dengan istilah asersi manajemen ini yang keempat auditor harus memahami tujuan umum atau kerangka tujuan secara general dari proses audit terhadap kelas transaksi terhadap akun-akun dalam laporan keuangan dan termasuk atas penyajian dan pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan dan setelah kita mengetahui tujuan secara umum kita juga harus memahami apa yang menjadi tujuan khusus atau tujuan yang lebih spesifik dari masing-masing kelas transaksi tadi dari masing-masing akun tadi dan masing-masing pengungkapan manajemen dalam CHLK itu tadi 5 langkah yang bisa dikembangkan oleh para auditor untuk menyusun sebuah audit objektif kemudian yang kedua ini kita akan membedakan apa yang menjadi tanggung jawab manajemen dan apa yang menjadi tanggung jawab auditor dalam sebuah laporan keuangan yang pertama terkait dengan manajemen manajemen selidaknya memiliki 4 tujuan ini yang pertama adalah mereka, para manajemen bertanggung jawab untuk mengadopsi kebijakan kerangka akutansi yang bagus yang benar, yang memadai jadi jangan sampai manajemen menggunakan kerangka akutansi sebenarnya kerangka akutansi atau senderaknya sudah bagus tapi aplikasinya tidak tepat atau aplikasinya tidak memadai yang kedua, manajemen bertanggung jawab untuk menjaga dan melaksanakan internal control secara memadai ini internal control ini unsurnya banyak ya kalau misalnya salah satu teori yang mungkin teman-teman pernah dengar teorinya khusus dari mulai aktivitas pengendalian lingkungan pengendalian kemudian risk assessment sampai dengan komunikasi dan informasi dan juga banyak sekali kerangka-kerangka yang lain yang mungkin bisa digunakan sebuah organisasi tanggung jawab manajemen yang ketiga adalah membuat representasi atau pernyataan yang jelas yang wajar, yang fair pada laporan keuangan yang dia buat dan yang keempat atau terakhir dia harus menyusun menegaskan atau menetapkan laporan keuangan secara quarterly secara catur bulan dan juga secara tahunan jadi tanggung jawab penyusunan laporan keuangan ini tentu akan tergantung pada ketentuan di masing-masing negara gitu ya kalau yang disebutkan di sini mengacu pada ketentuan di Amerika dia akan mencun laporan keuangan tiap 4 bulan dan juga tiap 1 tahun kalau di Indonesia sektor private itu biasanya tiap tahun kalau di sektor publik ada yang laporan 6 semesteran atau 6 bulan dan juga tahunan itu adalah tanggung jawab dari para manajemen dan ini contoh dari report manajemen yang ditandatangin oleh para pimpinan atau para direksi dari sebuah organisasi di sini yang dicontohkan di slide ini selanjutnya setelah kita mengetahui apa yang menjadi tanggung jawab manajemen kita juga perlu memahami apa yang menjadi tanggung jawab auditor khususnya untuk mengungkap jika ada salah saja yang material baik yang disebabkan oleh fraud fraud ini berarti kecurangan ataupun error error ini adalah perilaku yang tidak tepat tapi tidak mengarah kepada kecurangan gitu ya sebuah tujuan utama atau tujuan umum dari pelaksanaan audit oleh auditor ini adalah mendapatkan signal assurance atau keyakinan yang memadai tentang apakah sebuah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari salah saja yang material baik yang disebabkan oleh fraud atau kecurangan maupun error dan dengan demikian auditor ini bisa menyatakan opini yang tadi sesuai dengan tujuan audit laporan keuangan tadi dengan adanya reasonable assurance tadi auditor akan bisa memberikan opini apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam hal yang material sesuai dengan kerangka akutansi atau kerangka penyusunan laporan keuangan yang berlaku secara umum ini tadi teman-teman perlu memberikan perhatian kepada kata-kata ini ya whether due to fraud or error jadi yang menjadi pembeda dari fraud ataupun error ini biasanya adalah intensi atau niat gitu jadi biasanya dinyatakan kalau adanya kesalahan atau salah saja cara material jika dia kesalahan itu terjadinya karena sebuah kesengajaan maka ini biasanya akan mengarah ke tindakan fraud tindakan kecurangan tapi kalau dia unintentional tidak ada niatan itu hanya kealfaan belaka maka ini akan mengarah kepada error jadi pembeda fraud dan error ini adalah yang utama salah satunya adalah intensi ada atau tidaknya niat dari manajemen untuk berbuat sebuah kesalahan kemudian objektif kedua atau tujuan kedua secara umum dari para auditor adalah untuk memberikan laporan penilaian terhadap financial statement tadi artinya auditor akan menyajikan hasil audit atas laporan keuangan yang dia periksa dan kemudian auditor juga berkewajiban untuk mengkomunikasikan seperti yang sudah dinyatakan dan ditetapkan dalam standar audit dan ini sesuai dengan apa yang ditemukan auditor atau yang kita sebut dengan temuan audit atau audit findings artinya jangan sampai ketika auditor dalam proses audit ini satu tidak membuat laporan audit dua tidak berkomunikasi kepada manajemen mengenai apa yang menjadi permasalahan atau temuan-teman auditnya di luar itu auditor juga memiliki tanggung jawab yang pertama untuk mendeteksi kesalahan-kesalahan yang sifatnya material dan tidak disengaja ini tadi yang kita sebut dengan error kemudian mendeteksi kesalahan-kesalahan yang mengarah kepada tindak kecurangan ini yang kita sebut dengan fraud atau intentional mistake atau intentional misstatement dan yang ketiga kita harus mempertimbangkan undang-undang ketentuan peraturan yang relevan kepada klien jadi teman-teman mungkin sudah pernah mendengar istilah jenis audit ada audit laporan keuangan, ada audit kinesia, ada audit kepatuhan tetapi dalam audit laporan keuangan biasanya auditor juga akan melaksanakan prosedur untuk menguji tingkat kepatuhan klien terhadap aturan tertentu contohnya yang paling relevan dengan salah satu yang relevan dengan laporan keuangan adalah aspek perpajakan gitu kalau misalnya ada transaksi pembelian sesuatu oleh auditor atau penjualan sesuatu oleh si auditi auditor akan melihat apakah transaksi tersebut sudah comply dengan aturan pajak apakah pajak-pajak yang terkait sudah dipungut, sudah dipotong dan sudah disetorkan gitu ya misalnya kita sedang mau di payroll salah satu yang kita uji selain pembayaran gaji pegawai adalah apakah gaji pegawai tersebut sudah dipotong dengan pajak penghasilan sesuai tarif yang dinyatakan dalam undang-undang ini bagian dari consider laws and regulation selanjutnya untuk melaksanakan audit auditor perlu menjaga yang disebut dengan skeptisme profesional audit harus direncanakan dan dilaksanakan sepenuhnya dengan sebuah perilaku yang disebut dengan profesionalisme skeptisim atau skeptisme profesional nah skeptisme profesional ini secara umum terdiri dari dua komponen utama yang pertama adalah questioning mind yang kedua adalah critical assessment terhadap audit evidence yang dimaksud questioning mind itu apa sih mungkin secara sederhana kita artikan sebagai sikap atau mental untuk selalu mempertanyakan gitu jadi pikiran kita itu kalau ada dokumen kalau ada report, kalau ada laporan tidak langsung oh percaya oh ya ini bagus ini sudah keren dan seterusnya tapi ada sikap-sikap untuk dalam tanda kutip kipo gitu ya ingin mempelajari lebih lanjut benar gak sih ini sudah sesuai dengan aturan ada gak sih hal yang berpotensi dilanggar ada gak sih interpretasi manajemen yang kemungkinan tidak sesuai dengan standar akutansi dan seterusnya pertanyaan-pertanyaan itu kita kembangkan dalam pikiran kita untuk menguji, menguji dan terus menguji ini disebut dengan questioning mind dan yang kedua pada saat kita mengujikan kita mengumpulkan bukti ya pada saat yang sama kita harus mengembangkan yang disebut dengan critical assessment ini penilaian pribadi kita secara individu yang mempertanyakan kira-kira bukti audit yang sudah kita kumpulkan ini cukup gak sih? sudah relevan atau belum? sudah sesuai dengan standar ataukah belum? ini disebut dengan critical assessment terhadap audit evidence jadi kita mempertanyakan bukti yang kita kumpulkan sendiri nanti di pertemuan kesekian kita akan membahas secara khusus tentang masalah karakteristik bukti selanjutnya elemen dari professional skeptisme ini juga meliputi enam hal ini selain tadi yang dua tadi kan kita sebut sebagai dua komponen utama yang selanjutnya bolehlah kita sebut sebagai elemen-elemen tambahan untuk yang questioning mindset tadi sudah kelas ya yang kedua adalah suspension of judgment kita menunda melaksanakan penilaian atau judgment memberikan penilaian sesuai dengan persepsi kita sampai kita memperoleh bukti yang memadai jadi jangan sampai kita sudah menetapkan atau membuat perasaan kata tentu sudah kita state, kita nyatakan padahal kita belum berarti itu hanya dugaan jadi sifat dari suspension of judgment ini kita tahan dulu kesangkaan kita sampai kita memperoleh bukti yang sudah kita yakini kebenarannya yang ketiga adalah search for knowledge jadi ini mirip-mirip sih dengan atau pengembangan dari questioning mindset tadi kalau questioning mindset tadi ada di pikiran kita ini kita nyatakan dengan perbuatan kita gitu ada keinginan-keinginan, ada sikap untuk selalu membuat atau mencari sesuatu melebihi dari apa yang sudah terjadi atau apa yang sudah dinyatakan gitu misal sudah ada bukti di situ, sudah ada laporan keuangan di situ maka tindakan kita gak cuma kita tahan di pikiran gitu wah ada gak ya yang kira-kira sudah atau apakah semuanya sudah sesuai standar adakah risiko fraud di sana ini kita kembangkan lagi dalam bentuk tindak-tindakan dan kemudian kita coba untuk menyatukan satu dengan yang lain untuk saling menguatkan, ini sebut dengan search for knowledge intinya mencari lebih dalam daripada apa yang nampak di permukaan yang keempat adalah interpersonal understanding ini kita harus memahami teman-teman ya bahwa motivasi seseorang, persepsi seseorang dapat membawa mereka untuk memberikan informasi yang bias atau misleading contohnya gimana, kalau kita menginterview auditi misalnya manajemen gitu manajemen ini kan pasti sudah punya persepsi, sudah punya motivasi untuk menghadapi auditor maka sebaiknya kita menguji pernyataan itu dengan berbagai dokumen yang lain atau menguji dengan interview orang-orang lain di posisi yang berbeda agar tidak ada bias atas persepsi yang dimiliki oleh orang-orang ini yang kelima adalah sifat otonomi ya otonomi ini lebih kepada sikap mental internal kita kita punya sifat untuk independence mengandalkan diri kita sendiri atau mengandalkan simpulan yang kita buat dibandingkan menerima begitu saja klaim atau simpulan dari orang lain jadi kalau sebagai auditor tadi ya kita harus punya sifat independensi yang tinggi gitu ya enggak sekedar ikut atau sekedar menerima pendapat atau simpulan yang diberikan oleh orang dan yang terakhir adalah self-esteem atau kepercayaan diri yang seharusnya tinggi yang kita miliki agar kita senantiasa men-challenge ya kepercayaan diri untuk men-challenge termasuk men-challenge diri kita sendiri apakah asumsi-asumsi dan simpulan yang sudah dibuat oleh auditor ini sudah benar kalau di praktek audit biasanya dalam satu tim ini kita saling mereview gitu apa hasil dari prosedur audit termasuk apa simpulan yang diberikan oleh rekan-rekan kita tujuannya bukan untuk menjatuhkan secara personal tapi justru menguatkan atau meyakinkan simpulan yang sudah kita buat itu opini yang kita buat itu sudah baik selanjutnya selain sikap skeptis sikap lain yang biasanya seringkali terkait dengan auditor adalah judgment professional ini skeptisme itu merupakan bagian dari sebuah sikap profesional yang disebut dengan professional judgment judgment ini apa sih? ya bisa berupa penilaian kita interpretasi kita terhadap satu masalah tindakan kita action kita dan apapun yang bisa kita terapkan dalam sebuah audit ini biasanya disebut dengan professional judgment nah untuk menjaga agar professional judgment ini tidak dalam tanda kutip ngawur gitu ya atau sesuai dengan koridor maka beberapa profesi atau organisasi profesi sudah mengembangkan kerangka ini untuk membantu auditor membuat judgment yang appropriate ya yang layak, yang bagus, yang memadai pada saat pelaksanaan audit dan kerangka ini diharapkan membuat auditor aware gitu bahwa di judgment ini ada beberapa resiko misalnya karena kita suka atau tidak suka terhadap seseorang pas kita first impressionnya misalnya kita tidak suka dengan audit X gitu menimbulkan sebuah tendensi sehingga judgment kita punya tendensi tertentu yang tidak fair, tidak adil yang kedua mungkin ada jebakan-jebakan jebakan ini dalam arti kita membuat judgmentnya terjebak oleh mindset kita sendiri gitu sehingga timbul yang disebut dengan bias gitu maka kerangka ini diharapkan membantu kita terhindar dari tiga permasalahan tadi tendensi, traps, dan bias langkah pertama untuk membuat judgment adalah mengidentifikasi dan memahami serta mendefinisikan isunya atau masalahnya apa ini dari paling atas kita nanti geser ke kanan searah jarum jam yang kedua ketika kita sudah punya isu apa yang akan kita identifikasi kita mencari berbagai fakta berbagai informasi dan juga termasuk literatur yang relevan dengan isu-isu ini contoh misalnya auditi menerapkan satu kerangka akutansi atau pendekatan akutansi yang berbeda dengan ide atau pemahaman yang kita miliki sebagai auditor gitu misalnya kok mereka menggunakan pendekatan LIVO sementara menurut kita lebih tepat untuk organisasi yang kita periksa ini menggunakan pendekatan VIVO nah judgment kita kan akan lari nantinya kita merekomendasikan mana sih sudah tepat kah LIVO dari si manajemen ini atau lebih pas pendapat kita kita menggunakan VIVO kalau kita hanya memperturutkan ide kita memperturutkan tendensi kita maka dengan cepat kita bisa bilang ke manajemen pak kok bapak pakai LIVO sih harusnya kan pakai VIVO gitu nah kerangka ini membantu kita untuk berhati-hati terhadap apa yang akan kita justifikasi tadi jadi yang pertama tadi isunya adalah VIVO atau kah LIVO yang kedua adalah kita mencari fakta dan informasi kenapa manajemen mencari LIVO menggunakan LIVO dan literatur-literatur yang terkait dengan penggunaan LIVO tadi yang ketiga adalah kita melaksanakan analisis terhadap baik sikap manajemen maupun alternatif yang kita miliki dan juga mengembangkan ada enggak pendekatan-pendekatan lain selain LIVO dan VIVO yang ternyata akan lebih tepat misalnya bisa jadi average gitu ya yang kemudian yang keempat adalah membuat keputusan dari tiga tahapan sebelumnya dan kalaupun sudah keputusan dibuat kita masih harus mereview kembali gitu melengkapi termasuk mendekusikan apa alasan atau rasionalisasi dari keputusan terbuat ini saya bilang tadi nih kalau kita lagi berada di tim lebih baik judgment itu kita adu argumentasi dengan teman-teman kita sendiri di-challenge oleh teman-teman kita sendiri sebelum kita sampaikan kepada manajemen atau kepada auditing auditor disini disebutkan ya untuk potensial permasalahan-permasalahan potensial yang bisa terjadi yang tadi kita sebut sebagai tendensi, traps, dan bias auditor ini harus berhati-hati harus waspada dengan tiga masalah ini ya yang mungkin akan mempengaruhi proses pengambilan justifikasi ini ini ada empat permasalahan ya confirmation, overconfidence, uncoring, dan availability penjelasannya ada di sini ya pertama salah konfirmasi konfirmasi ini ada sebuah tendensi yang biasanya terjadi pada seseorang kalau kita sudah punya preferensi atau keyakinan belief di awal kita sudah punya persepsi dulu bahwa vivo itu lebih bagus daripada cara lain gitu untuk pencatatan atau penata usahaan inventory maka kita sudah harus sudah langsung di pikiran kita punya tendensi bahwa seharusnya manajemen menggunakan vivo maka ini kita sebut dengan initial belief atau preferensi awal gitu ya apa strategi untuk menghindarinya kita harus balik persepsi tersebut dengan membuat atau mengembangkan alternatif-alternatif dan juga strategi yang berlawanan gitu yang tadi saya contohkan kita harus membuka diri dengan oh mungkin manajemen menggunakan pendekatan vivo karena berbagai hal yang bisa jadi lebih bagus yang bisa jadi lebih tepat atau kita kembangkan tadi metode alternatif kenapa tidak menggunakan pendekatan atau metode average misalnya kemudian juga bisa kita tadi ya mempertimbangkan disconfirming atau confusing information atas bias ini jadi biasanya jangan sampai kalau kita punya tendensi ini kita tahan sendiri kita simpan sendiri kita kembangkan saja baik kepada rekan-rekan kita maupun kepada manajemen agar ada proses konfirmasi-konfirmasi agar ada proses pemberian, masukan dan juga mungkin tadi ya adu argumentasi yang bisa jadi secara awal kesannya itu konflik kesannya itu berlawanan tapi padahal itu nanti akan menguatkan sekaligus menghindari sikap tendensi tadi yang kedua adalah overconfident overconfident ini sikap kita untuk apa ya secara berlebihan mempercayai kemampuan seseorang gitu baik mungkin diri kita sendiri maupun rekan-rekan yang ada di tim kita kita percaya bahwa kita sudah membuat assessment yang sangat akurat atau kita percaya ketua tim kita ini sudah sangat bagus dalam performance auditnya sehingga keputusan dia justifikasinya dia hampir selalu benar atau selalu benar maka ini disebut dengan overconfidence kita harus hati-hati dan untuk mengatasinya kita mengembangkan sikap untuk terus men-challenge men-challenge opini-opini yang disajikan baik oleh diri kita sendiri atau oleh orang lain ketua tim rekan-rekan kita termasuk manajemen gitu ya dan juga men-challenge asumsi-ansumsi yang digunakan dalam pengambilan judgment tadi dan tentu untuk men-challenge ini teman-teman perlu punya pengetahuan ya terhadap standar akutansi dan termasuk standar audit yang berikutnya ini agak berbeda dengan konfirmasi tadi kalau konfirmasi itu kita sudah punya initial belief dan juga preferensi awal kalau anchoring ini awalnya kita sudah punya gitu awalnya sudah punya sebuah persepsi atau sebuah keyakinan tetapi karena berbagai hal kita merubah menyesuaikan cuman penyesuaiannya ini makin jauh dari keyakinan awal yang kita miliki jadi judgmentnya makin kabur gitu ya makin bias makin gak fokus ini sebisa mungkin kita mencari input dari orang lain dari kawan-kawan kita dari pengendali teknis atau supervisor dan juga orang-orang yang kita percaya bisa memberikan input atau masukkan atas judgment yang sudah kita buat tadi yang kedua adalah kita juga perlu mempertimbangkan bias yang yang mungkin dilaksanakan oleh manajemen gitu ya tadi teman-teman masih ingat ini ya kalau terjadi misstatement sebabnya bisa terjadi karena dua hal fraud atau error nah dengan adanya dua risiko fraud ataupun error ini dalam misstatement atau salah saja yang dilaksanakan oleh manajemen kita perlu mempertimbangkan adanya bias-bias tersebut yang terakhir adalah availability atau ketersediaan kalau yang ini sih gampang ya ketendurungan dari seseorang biasanya kalau kita gampang dapat data gampang dapat informasi ya sudah itu kita anggap lebih relevan daripada dokumen-dokumen yang sulit padahal kan belum tentu ya bisa jadi dokumen informasi yang sulit itu adalah yang lebih akurat gitu meskipun cara perolehannya butuh extra effort jadi ini kita perlu buatkan strategi untuk menghindari tendensi dalam hal availability ini dengan mempertimbangkan kenapa segala sesuatu itu terjadi apa yang menjadi alasannya termasuk kita minta data-data secara lebih objektif berdiskusi dan konsultasi dengan atasan kita termasuk seperti yang confirmation tadi ya kita membuat case-case atau asumsi-asumsi yang berlawanan jadi gak segedar puas dengan dokumen dan informasi yang gampang diperoleh tapi kita harus uji lagi apakah informasi yang mudah kita dapatkan ini betul-betul sudah relevan dan sudah benar next adalah membedakan antara tanggung jawab manajemen dan tanggung jawab auditor dalam laporan keuangan tadi adalah diskusi mohon maaf kita lanjut kepada sub berikutnya siklus pada sebuah laporan keuangan teman-teman pada prakteknya akan lebih mudah bagi para auditor ini untuk membagi laporan keuangan itu ke dalam kelompok-kelompok atau segmen-segmen yang lebih kecil kenapa karena misalnya kita ngaudit satu laporan keuangan secara utuh ini biasanya pemahamannya akan lebih sulit karena terlalu kompleks maka biar lebih mudah di manage itu pembagian ini dilaksanakan dengan tujuan auditnya lebih mudah dikelola lebih mudah dikendalikan dan ini ya yang kedua ini akan membantu pembagian tugas kepada para anggota tim dalam tim tersebut jadi sekali lagi tujuan dari membagi segmen-segmen ini yang pertama adalah pelaksanaan audit itu mudah kita laksanakan kemudian siklus akutansi dari sebuah laporan keuangan bisa mudah kita pahami dan yang ketiga adalah memudahkan kita untuk membagi penugasan kepada masing-masing anggota tim dan pada kalimat ketiga ini cara yang paling umum atau paling mudah strateginya adalah membagi audit-audit ini ke dalam kelompok-kelompok transaksi yang saling berkaitan biasanya masih memiliki hubungan dan kemudian juga membagi saldo-saldo akun ke dalam segmen-segmen yang sama atau yang serupa kita lihat di sini contohnya ada kelompok transaksi atau siklus penjualan siklus penerimaan kekas siklus pemerolehan goods dan service atau perolehan barang dan jasa kemudian siklus cash dispersement ini biasanya terkait dengan siklus-siklus pembayaran atau pengeluaran uang siklus penggajian dan siklus alokasi dan adjustment disini setelah kita ketemu transaksinya contoh ini dibagi dalam enam siklus ada jurnal terkait kalau sales terkaitnya adalah jurnal penjualan cash terkait cash receipt akuisisi terkait akuisisi dan terusnya maka masing-masing jurnal ini nanti akan ditarik atau berujung kepada general ledger kemudian buku pembantu kemudian trial balance dan terakhir nanti akan menjadi sebuah laporan keuangan yang utuh sama kita balik kalau teman-teman sebagai auditor pertama kali dapatkan yang paling kanan bawah ini ya pertama kita dapatkan adalah financial statement maka kita breakdown ke kiri dari financial statement ini dibentuk oleh GL dibentuk oleh trial balance dibentuk lagi oleh subsidiary record dibentuk oleh jurnal-jurnal di setiap transaksi yang ada di sini dan inilah yang kita sebut sebagai pemisahan berdasarkan segmen atau berdasarkan siklus nanti secara praktek akan kita laksanakan setelah UTS ya teman-teman nanti akan menguji misalnya siklus transaksi untuk penjualan itu prosedur auditnya bagaimana kertas kerjanya apa dan seterusnya hubungan-hubungan antar siklus ini sangat penting untuk kita fahami dan kita ketahui untuk mempermudah pelaksanaan audit dan kita akan membuat satu prosedur audit yang biasanya terpisah untuk masing-masing siklus ini siklus penjualan kita buat satu prosedur audit sendiri kemudian siklus cash disbursement kita buat satu prosedur audit sendiri siklus pengujian aset tetap kita buat sendiri meskipun secara praktek dalam penyusunan laporan kuang kan siklus ini terkait tapi dalam hal prosedur audit kita biasanya secara terpisah membuat prosedur untuk masing-masing siklus kemudian yang paling bawah ini meskipun auditor perlu untuk mempertimbangkan hubungan dari masing-masing siklus tersebut secara umum auditor tadi yang sudah saya jelaskan akan menerapkan prosedur yang independen yang terpisah dari satu siklus dan siklus yang lain kenapa ini untuk memudahkan pelaksanaan audit sehingga audit itu bisa dilaksanakan secara lebih efektif kalau satu prosedur diterapkan langsung untuk seluruh siklus cenderungnya akan lebih bingung gitu ya para auditornya atau lebih kompleks detail pekerjaannya tapi kalau diterapkan pada masing-masing siklus ini relatif lebih mudah dilaksanakan ini contoh relasi hubungan yang menggambarkan hubungan antar siklus teman-teman bisa melihat di atas ini misalnya cash secara general di bawahnya ada repayment cycle dan juga perolehan capital kemudian ada siklus akuisisi dan pembayaran siklus pembayaran gaji kemudian ada siklus penjualan nah kalau digambarkan di sini sebenarnya semua bisa saling berhubungan gitu satu sama lain mungkin satu akun berhubungan dengan dua akun berhubungan dengan tiga akun bahkan berhubungan dengan empat atau lima akun seperti misalnya kalau cash ini kan dia banyak sekali hampir semua akun berhubungan dengan transaksi cash kemudian untuk payroll ini berhubungan dengan cash dan juga berhubungan dengan inventory dan warehousing dan seterusnya tujuan yang ketujuh ini kita akan melihat mengapa para auditor ini perlu mendapatkan assurance atau istilahnya apa ya asuran ini kalau kita artikan sekedar jaminan tidak begitu tepat dan dulu yang pernah saya ceritakan assurance ini kalau di Indonesia kan ya menjadi asuran gitu ya intinya dalam pelaksanaan audit nanti kita harus mendapatkan pernyataan-pernyataan dari manajemen mengenai masalah transaksi yang sudah dilaksanakan saldo akhir termasuk penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan itu seluruhnya sudah sesuai dengan standar akutansi yang berlaku secara umum metodologi yang paling efektif dan efisien untuk melaksanakan audit adalah mendapatkan kombinasi dari pernyataan manajemen tadi dari assurance manajemen tadi untuk masing-masing kelas transaksi dan juga untuk saldo akhir jadi kembali ke sini teman-teman ini kan kita sebut dengan siklus atau kelas transaksi selain kelas transaksi ini nanti kita mengaudit juga yang disebut dengan ending balance atau saldo akhir pada masing-masing akun nah karena itu biasanya audit objektif atau tujuan audit audit ini akan dibagi menjadi beberapa tujuan kalau di arrange ini dibagi menjadi dua nanti di lain kesempatan atau di slide yang lain saya akan menyajikan literatur yang lain audit objektif terkait transaksi dan audit objektif terkait saldo akhir sekali lagi di literatur ini tujuan audit dibagi menjadi dua yaitu tujuan-tujuan audit terkait dengan transaksi dan tujuan audit terkait dengan saldo akhir contoh ini adalah akun piutang dalam ribuan disitu ada saldo awal kemudian ada siklus transaksi penjualan atau sales dengan nilai sekian nah kalau kita melihat pendekatannya ke arah siklus disini teman-teman bisa setidaknya melihat empat siklus ya empat siklus yang tergambar disini ya siklus penjualan siklus penerimaan cash cash receipt disitu kemudian ada siklus atau aktivitas sales return dan allowance ini boleh juga sih kita masih gabungkan atau kelompokkan ke siklus sales kemudian ada charge of uncollectible account dan kemudian di bawah ada saldo akhir ada ending balance sebesar 20 juta sekian ya karena ini dalam ribuan maka inilah yang kita sebut sebagai tujuan audit ada yang nanti akan kita arahkan ke saldo akhir sebesar 20,197 ini ada yang kita arahkan ke kotak-kotak ini yang menggambarkan siklus-siklus yang terkait dengan akun account receivable yang tadi kita sebut sebelumnya sebagai assurance dari management ini secara ringkas umumnya disebut dengan assertive management assertive management ini dinyatakan di sini atau dijelaskan di sini adalah implied or express jadi representasi atau pernyataan baik secara tersirat maupun tersurat yang diberikan oleh management mengenai dua hal ini yang pertama kelas-kelas transaksi dan akun terkait juga pengungkapannya dalam laporan keuangan yang kedua hal-hal yang lain yang terkait dengan kerangka laporan keuangan yang digunakan oleh perusahaan pada intinya yang dimasukkan dengan asersi ini adalah pernyataan management bahwa seluruh siklus transaksinya dia seluruh penyajian akun dan saldo akhir yang dia sajikan dalam laporan keuangan termasuk seluruh pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan dan juga kerangka akutansi yang dia gunakan sudah sesuai dengan standar akutansi yang berlaku umum atau perdumaan akutansi yang berlaku umum itulah yang disebut dengan asersi management dan asersi management inilah yang akan diuji oleh auditor PCAOB menjelaskan bahwa asersi management ini ada lima kategori yang pertama adalah keberadaan dan atau keterjadian existence or occurrence yang kedua adalah kelengkapan yang ketiga adalah valuasi dan atau alokasi yang keempat adalah hak dan kewajiban dan yang kelima adalah presentation and disclosure penyajian dan pengungkapan dan ini sudut pandang lain dari ISA dan juga ICPA lebih lanjut membagi asersi management ini ke dalam dua kategori utama dari lima tadi sebenarnya masuknya ke dalam dua kategori utama ini kalau menurut ISA dan juga ICPA yang pertama adalah asersi mengenai kelas transaksi dan juga peristiwa serta pengungkapan terkait pada periode audit sekali lagi yang pertama yang pertama ini adalah asersi asersi management menyangkut kelas transaksi yang sudah kita pelajari seperti siklus seller siklus payroll dan seterusnya dan juga peristiwa terkait transaksi tersebut serta pengungkapan berhubungan dengan kelas transaksi ini pada periode yang diaudit ini kelompok asersi yang pertama kemudian kelompok asersi yang kedua adalah asersi mengenai saldo akun dan pengungkapan terkait pada akhir periode pelaporan keuangan jadi kalau yang pertama tadi adalah sepanjang periode pemeriksaan terkait dengan transaksi dan peristiwa dan yang kedua adalah asersi mengenai saldo akhir pada akhir periode pelaporan sebelah kiri teman-teman bisa melihat perbandingan antara PCOB auditing standar dan kemudian sebelah kanan adalah international auditing standar dan AIKPA yang membagi kelas transaksi kalau di sebelah kiri itu kelompok dari PCOB langsung satu yang langsung digabung asersinya full langsung mengenai transaksi saldo dan presentation and disclosure kalau yang pendekatan dari international auditing standar dan AIKPA ini membagi menjadi dua asersi dalam bentuk kelas transaksi dan peristiwa dan asersi dalam saldo akun atau saldo akhir tentunya disini kalau versi PCOB existence or occurrence asset atau liabilities betul-betul ada atau nyata pada tanggal tertentu dan transaksi telah tercatat transaksi yang dicatat pada periode akutansi betul-betul terjadi ini kalau menurut PCOB kalau menurut ISA ISA dan ICPE ini dibagi menjadi dua occurrence ini berkaitan dengan kelas transaksi existence berkaitan dengan saldo akhir maka disini jelaskan yang baris pertama ini occurrence transaksi dan peristiwa yang terkait telah dicatat dan telah didisclose telah dinyatakan oleh si entitas tadi pada laporan keuangan dan ini betul-betul terjadi ini kalau pendekatan occurrence versi ISA dan ICPE kemudian yang kedua adalah asersi terkait sadu akhir yaitu existence bahwa aset liability dan ekuitas betul-betul eksis atau betul-betul nyata maka teman-teman bisa melihat ya kalau versi PCOB sekali lagi digabungkan baik itu asersi terkait dengan transaksinya terkait dengan penyajiannya terkait dengan saldo akunnya tapi kalau yang sebelah kanan ini dibagi menjadi dua kelompoknya yaitu kelompok kelas transaksi dan kelompok saldo akhir dan seterusnya nanti ke bawah teman-teman bisa melihat perbedaannya apa yang sebenarnya secara umum sama gitu teman-teman tapi kalau yang paling kiri itu PCOB itu disimplein aja gitu di grouping semuanya dalam satu asersi kalau yang sebelah kanan ini dibagi mungkin yang contoh yang kita lihat lagi misalnya di valuation and allocation ini ya teman-teman bisa melihat valuation and allocation ini kalau versi PCOB langsung juga digabungkan aset liability equity dan seterusnya telah dicantumkan atau telah dimasukkan dalam laporan keuangan pada jumlah yang tepat atau dengan jumlah yang tepat sementara kalau di yang ISE dan IECPE dibagi menjadi dua kelompok besar yang versi kelas transaksi dibagi dalam akurasi klasifikasi dan cut off sementara untuk saldo akhirnya ada akurasi penilaian dan alokasi serta klasifikasi nanti kalau ada yang kurang jelas kita diskusikan di sesi Q&A beberapa asersi tadi teman-teman akan membantu auditor menuntun auditor kepada pemenuhan audit objektif disini dinyatakan bahwa auditor mungkin menggunakan terminologi yang berbeda untuk membuat ternyataan tentang asersi asersi manajemen tadi contohnya yang sebelumnya tadi tabel tadi beberapa organisasi audit atau asosiasi audit membuat pernyataan pendekatan yang berbeda-beda dan itu sah-sah saja sesuai dengan apa yang menjadi judgment dari para auditor ini yang terpenting yang kalimat kedua ini they should consider the relevance of each assertion for each significant class of transaction and account balance mau dinyatakan dalam kalimat atau kata atau istilah apapun yang paling penting adalah auditor harus mempertimbangkan hubungan atau relevansi dari masing-masing asersi tadi untuk masing-masing kelas transaksi dan juga saldo akhir oke kenapa ini penting asersi yang relevan tadi memiliki makna yang sangat penting bagi para auditor untuk menentukan apakah akun-akun tadi sudah disajikan dan dinyatakan secara fair secara wajar dan asersi ini akan digunakan untuk mengakses secara tepat relevan asersi yang relevan ini akan digunakan untuk menilai ada atau tidaknya risiko dari salah saja yang material sehingga auditor ini bisa membuat prosedur audit yang memadai jadi sekali lagi istilahnya apa itu bisa berbeda-beda istilahnya apa itu bisa tergantung organisasinya yang terpenting kita sebagai auditor bisa membuat relasi asersi ini tujuan auditnya adalah ini sehingga prosedur auditnya demikian bentuk dari hubungan-hubungannya akan disajikan dalam contoh berikut ya teman-teman ya menghubungkan antara transaksi audit objektif dengan asersi untuk kelas transaksi teman-teman mudah-mudahan masih ingat kata-kata tadi occurrence existence completeness tadi atau istilah asersi yang beberapa macam tadi ada yang menyebutkan lima misalnya kita ambil di sini makna dari occurrence ini biasanya kalau di Indonesia menjadi keterjadian keterjadian biasanya disandingkan dengan existence recorded or disclosed transaction exist transaksi yang dicatat atau dinyatakan itu betul-betul ada betul-betul terjadi yang kedua adalah kelengkapan atau completeness existing transaction transaksi yang sudah ada telah dicatat dan didisklus secara lengkap jadi biasanya kalau ngomongin completeness ini kita berhubungan dengan dokumen pendukung atau catatan-catatan yang mengikuti transaksi ini yang ketiga adalah akurasi bahwa transaksi yang telah dicatatat tadi dinyatakan dengan jumlah yang benar dan didisklus dengan pengukuran yang tepat atau memadai artinya nilainya harus akurat yang keempat adalah posting and summary session transaksi yang telah tercatat tadi sudah di ada terjadi kemudian terdapat pada master file dan secara pengelompokannya atau summary sessionnya ini dilaksanakan secara tepat jangan sampai klasifikasi akunya salah gitu ya misalnya kalau di sektor publik yang sering saya temui belanja modal dengan belanja barang itu bisa kelompoknya tercampur atau mungkin ada risiko kalau misalnya di sektor private aset lancar dengan aset tetap salah klasifikasi kemudian pengelompokan depresiasinya tidak tepat kelompok penyusutannya angka taunya tidak sama dan seterusnya ini masuk ke dalam asersi posting and summary session dan yang kelima adalah asersi klasifikasi transaksi yang sudah tercantum atau sudah ada pada jurnal si klien tadi sudah diklasifikasikan secara tepat atau secara memadai berikutnya adalah asersi mengenai timing atau mengenai waktu ya transaksi dicatat pada tanggal yang tepat ini biasanya berhubungan dengan cut off gitu kalau tahun yang kita periksa 2019 jangan sampai ada transaksi 2019 tercatat di 2020 atau kebalikan karena kita masuk bulan Januari atau Februari 2020 ada transaksi tahun 2020 yang kemudian dicatat oleh manajemen masuk ke dalam laporan keuangan tahun 2019 kemudian masalah presentation and disclosure ini biasanya berhubungan dengan catatan laporan keuangan transaksi ini harus disajikan secara jelas secara memadai dengan bahasa yang mudah difahami itu inti dari presentation itu tadi teman-teman beberapa audit objektif yang terkait kelas transaksi yang bisa disajikan oleh manajemen dan berikutnya kita akan melihat di objektif 5.10 ini adalah hubungan antara saldo atau audit objektif yang terkait saldo dengan asersi yang diberikan atau dinyatakan oleh manajemen ini contohnya ada perusahaan yang disebut dengan diasumsikan namanya adalah stock boot group ini dia menyajikan manajemen asersion atau asersi manajemen dan transaction related audit objektif yang diterapkan untuk sales transaction atau transaksi terkait dengan penjualan sebelah kiri ini ada penjelasan mengenai asersi manajemen mengenai kelas transaksi yang di tengah ada audit objektif secara umum atas transaksi itu yang kekanan adalah audit objektif yang spesifik terkait satu siklus yang disebut dengan penjualan contohnya kolom satu dan kolom dua secara umum sama ya kecuali nanti yang di akurasi dan posting and summary session kita lihat yang contoh pertama soal keterjadian penjualan ini betul-betul ada dan dikirimkan atau disipment kepada customer yang real bukan customer-customer yang fiktif artinya recorded sales atau sales yang tercatat penjualan yang tercatat itu betul-betul ada completeness yang contoh yang kedua soal kelengkapan penjualan yang tadi sudah kita yakini terjadi kepada customer yang real yang non-fiktif telah dicatatat kemudian disitu juga disebutkan bahwa yang baris kedua seluruh penjualan yang disajikan dan dinyatakan diharuskan oleh standar akutansi yang berlaku umum telah tertuang dalam laporan keuangan secara lengkap dan seterusnya ke bawah teman-teman bisa melihat masing-masing objektif terkait dengan sales ini secara lebih spesifik sekali lagi yang kita sebut dengan asesi manajemen adalah yang paling kiri kemudian kita akan sandingkan apa asesi manajemen ini dengan tujuan audit secara umum yang ada di tengah maupun tujuan audit yang spesifik di kolom paling kanan kalau audit audit yang terkait dengan saldo atau kita sebut tadi sebagai saldo akhir yang pertama adalah eksisten kalau transaksi tadi pakainya biasanya okurans teman-teman kalau saldo akhir ini tadi pakainya eksisten bahwa saldo akhir yang dinyatakan dalam laporan keuangan itu betul-betul eksis misalnya manajemen menyajikan ada saldo kas sebesar 1000 kalau kita cek maka kasnya itu ada uang kasnya ada 1000 manajemen menyajikan saldo akhir atas deposito di bank sebesar 500 maka kalau kita konfirmasi ke bank saldo 500 itu ada manajemen menyajikan saldo persediaan senilai misalnya 250 kalau kita lakukan prosedur audit stock opnam atau pengujian terhadap inventory maka kita ketemu inventory senilai 250 ini adalah asersi yang pertama yang disebut dengan eksisten yang kedua completeness samalah ya dengan asersi sebelumnya tadi intinya disklusenya ini memandai dan lengkap akurasi pelaporan dari saldo akhir tadi dinyatakan dengan jumlah yang benar kemudian disklusenya memandai dengan pengukuran yang tepat balik lagi tadi kalau misalnya kita cek duitnya tadi atau saldo kasnya tadi 1000 laporan keuangannya menyatakan 1000 dia eksis tapi ternyata penyajiannya tidak tepat 1000 yang disitu adalah 1000 rupiah tapi dia tuliskan sebagai misalnya 1000 dolar maka ini measurementnya menjadi tidak tepat dan penilainya tidak akurat cut off transaksi ini ini biasanya harus dicatat pada tanggal-tanggal yang tepat tadi berhubungan dengan timeline tadi kemudian detail TIN details pada saldo akun sudah sesuai dengan master file akun tersebut jumlah dari jumlah yang di master file sudah sesuai dengan jumlah yang ada di masing-masing saldo akun nanti kalau misalnya kita total saldo masing-masing akun kita rekapitulasi cocok juga dengan saldo pada general ledger tadi nanti general ledger lagi kita tarik lagi kita total lagi cocok lagi dengan akumulasi yang ada di prosedur atau di laporan keuangan pada tahap berikutnya sehingga kalau saldo laporan keuangan itu saldo akhirnya kita breakdown ke masing-masing unsur angkanya akan sama inilah dengan detail TIN kemudian realisable value aset yang tercatat ini betul-betul jumlahnya atau nilai yang diistamasikan dapat realisasikan dengan nilai yang sesuai maka kalau misalnya kita berbicara tentang piutang contoh yang paling mudah istilah yang paling tepat adalah net realisable value kita membuat penyisian-penyisian atas piutang-piutang yang besar kemungkinan tidak tertagi klasifikasi jumlah atau nilai yang tercatat pada saldo akhir laporan klien tadi telah diklasifikasikan dengan tepat jadi kita sudah berbicara ya contoh klasifikasi akun jangan sampai salah kamar atau salah pengelompokan akun yang seharusnya masuk ke kelompok aset tetap tidak pindah ke kelompok aset lancar yang seharusnya masuk ke tangible aset tidak masuk ke dalam intangible aset yang seharusnya masuk ke kelompok belanja pegawai tidak masuk ke kelompok belanja modal dan seterusnya hak dan kewajiban ini untuk meyakinkan bahwa aset aset yang ditulis yang dilaporkan dalam laporan keuangan betul-betul dimiliki dan merupakan hak kepemilikannya ada pada entitas itu sementara piut hutang atau kewajiban yang tertarik dalam laporan keuangan betul-betul kewajiban dari entitas yang bersangkutan jadi hak dan kewajiban atau right and obligation ini memastikan kewenangan perusahaan atau kontrol dari entitas atas asetnya dan juga kewajiban dia atas liabilitiesnya selanjutnya adalah presentation jumlah yang dinyatakan secara agregat dan dijelaskan ini betul-betul relevan dan dapat dipahami sekali lagi ini biasanya terkait dengan penyajian dalam catatan atas laporan keuangan yang sering terjadi biasanya begini teman-teman angka di neraca atau di laporan laba lagu sudah tepat laba ruginya sudah mencantumkan angka dengan rinci kita jumlah angkanya sesuai pakai detail tie-in tadi tapi begitu disajikan dalam catatan atas laporan keuangan penjelasannya tidak nyambung angkanya ada selisih ada perhitung yang tidak akurat dan sejenisnya ini juga sama tadi bisa kita terapkan teman-teman contoh hubungan dari asersi manajemen dalam hal saldo akun dihubungkan dengan tujuan audit secara umum dan tujuan audit secara lebih spesifik ini misalnya auditor menyajikan hubungan asersi manajemen untuk pengujian inventory atau pengujian persediaan sama dengan tadi cara membacanya paling kiri adalah asersi manajemen mengenai saldo akun yang akan diuji oleh auditor kemudian yang tengah adalah tujuan audit yang ditetapkan oleh auditor dan kanan adalah apa yang menjadi tujuan spesifik dari para auditor ini yang selanjutnya ini mendekat yang akhir adalah menjelaskan hubungan antara tujuan audit dengan proses pengumpulan bukti audit atau akumulasi dari audit evidence bagaimana audit objektif ini bisa kita penuhi secara umum auditor akan mengikuti atau melaksanakan empat tahapan proses audit agar proses audit ini bisa dilaksanakan dengan baik dan seluruh tujuan audit yang sudah kita tetapkan tadi tujuan audit terkait transaksi tujuan audit terkait peristiwa tujuan audit terkait saldo akhir apapun tujuan audit yang sudah ditetapkan bisa dipenuhi atau bisa tercapai dalam audit kita fase satu ini adalah merencanakan dan mendesain pendekatan audit yang akan kita laksanakan fase dua akan melaksanakan test of control dan substantive test atas transaksi fase ketiga adalah melaksanakan prosedur analitis dan pengujian dari saldo akhir dan yang fase terakhir atau fase keempat adalah menyelesaikan audit dan termasuk mengeluarkan atau memberikan laporan audit kepada para users nanti fase masing-masing fase ini akan kita diskusikan pada materi-materi selanjutnya ini figurnya masih sama dengan tadi ya teman-teman ya fase satu isinya apa dan seterusnya isinya sama baik itu tadi yang menjadi pembahasan kita untuk slide ini dan akan kita lanjutkan dengan diskusi terima kasih sudah menyimak materi ini selamat menikmati terima kasih